Intro Meningkatkan kualitas akhlak kita Akhlak kita kepada manusia yang sangat berjasa kepada kita Yaitu ibunda dan ayahanda kita Sudah merepakan ketentuan dari Allah Sudah diputuskan bahawa Jangan sekali-kali kalian beribadah menyembah Kecuali kepada Allah Ini yang pertama amalan terbaik Kemudian disusul yang kedua adalah Hendaknya kalian bisa baik-baik dengan orang tua kalian Ingat orang tua Berbakti kepada orang tua Hukumnya wajib Akan tapi pemahaman tentang wajib Bukan sekedar di otak lalu dihafal Tapi harus kita rasakan Apa sih kewajiban berbakti kepada orang tua Ingat dan ingat Tidak akan beruntung Dan tidak akan beruntung Dan tidak akan beruntung Dan akan sengsara Dan akan sengsara Dan akan sengsara Seorang anak yang menjalani hidupnya Dengan durhaka kepada orang tua Tidak bisa ditawar Hati-hati Biarpun katanya ada Sejuta manusia yang akan menolongnya Allah sudah murka kepadanya Biarpun katanya dia sukses Tunggu kehancurannya Ingat durhaka kepada orang tua Allah akan hukum di dunia Sebelum di akhirat Akan dihukum di dunia Sebelum di akhirat Tunggu kesengsaraannya Mungkin ada seorang anak Yang dia sukses dalam berbisnis Maka dia akan hancur Kemudian dia berkata Oh tidak Aku tetap tidak hancur Bisnis saya Padahal saya tidak baik Sama orang tua saya Tunggu Allah akan kirim nanti Istri yang kurang ajar Yang akan menjadikan dia teriksa Oh tidak istriku baik-baik Tunggu Akan Allah kirim anak Yang lebih kurang ajar Dari dirimu Tidak anakku baik-baik Tidak lama kemudian Ternyata Dia punya sahabat karib Menghancurkannya Oh Sahabatku baik-baik Tunggu Pokoknya kau harus hancur Karena urusan dengan orang tua Ingat semuanya Orang tua Dan ia harus kita rasakan Berbakti kepada orang tua Kalaupun ada yang ada Di tempat ini Ternyata sering ngomong Kasar kepada orang tuanya Menyakiti orang tuanya Kurang berkati kepada orang tuanya Kurang peduli kepada orang tuanya Puji syukur kepada Allah Anda hadir ke tempat ini Anda Allah giring Allah mengiring Anda Untuk hadir ke tempat ini Dan kami pun digiring oleh Allah Allah menjadikan kami Bercerita tentang hal ini Karena Pak Semoga ini memang Orang-orang yang bakal beruntung Yang punya durhaka Pada orang tua Malam ini harus berubah Ingat Orang tua Orang tua Durhaka kepada orang tua Membawa sengsara Bukan sengsara Dunia saja Akhirat lebih panjang lagi Semua dosa akan Allah Tundari akhirat Kecuali durhaka Kepada orang tua Hukumannya kontan Di dunia Makanya problem-problem Di masyarakat hari ini Kalau dokter Dokter medis Biasanya kalau ada orang Sakit-sakit Yang ditanyakan Biasanya apa Lambungnya Pola makan Langsung tutup poin Paling cara makanmu Yang kurang baik Tapi dalam dunia Terbiah Dan dunia Dan dunia Rumah Tangga Kehidupan Kalau ada orang Hidupnya susah Nyungsep Banyak problem Dan sebagainya Seorang guru Akan bertanya Bagaimana Urusanmu Dengan orang tuamu Bagaimana Urusanmu Dengan orang tuamu Sebab Rata-rata Problem Ditemukan oleh Seorang anak Karena dia Kurang baik Dengan bapak Ibunya Hati-hati Bundamu Yang telah Melahirkanmu Ayah Andamu Yang telah Merawat Jangan sampai Sakiti mereka Dosa Besar Dosa Besar Dan ini harus kita Fahami Dan berbakti Kepada orang tua Ini adalah Hati Dari hati Bukan Basa-basi Orang Basa-basi Berbakti Bisa saja Kalau di jalan Dilihat orang Orang tuanya Dibonceng Dan sebagainya Sampai di rumah Dibentak-bentak Tidak diterima Bekti Dari hati Hati Yang memang Sadar Ini adalah Orang tuaku Orang tua Yang telah Melahirkannya Orang tua Yang telah Merawatnya Bahkan Kalaupun Seandainya Ada seorang Anak Menemukan Orang tuanya Jahat Tetap Dia adalah Orang tua Telah Allah Pilih Dia menjadi Orang tua Tidak boleh Kita membalas Kejahatannya Kalau kita Tidak kuat Dengan Kejahatannya Cukup Kita menghindar Kita berantem Tidak diizinkan Melawan Tidak diizinkan Hati-hati Orang tua Siapapun Bayangkan Di mata Masing-masing Orang tua Dan Berbakti Adalah Urusan hati Berbakti Urusan hati Bukan Basah-basik Ada Kisah Bada Zaman Sayyidina Umar Sayyidina Abdullah Bin Umar Bin Khotob Putra Sayyidina Umar Naman Sayyidina Abdullah Bin Umar Waktu itu Ada Anak Muda Anak Muda Yang Menggendong Ibundanya Di dalam Melaksanakan Tuaf Kalau Zaman Dulu Terlihat Karena Yang Orang Belum Banyak Bukan Seperti Saat Ini Seorang Anak Muda Itu Menggendong Ibundanya Untuk Tuaf Bahkan Ada Yang Menyebutkan Di Kisah Mulai Dari Di Arofah Kayak Semacam Aci Digendong Ibundanya Sampai Merah Lehernya Ibunya Dikendong Setelah Sa'i Kemudian Ibunya Didudukkan Di Tempat Yang Bagus Kemudian Beliau Mengambil Air Dikasih Ibunya Minum Setelah Itu Bertanya Kepada Sayyidina Abdullah bin Umar Wahai Imam Abdullah Bin Umar Ibuku Sangat Baik Sambil Dia Menangis Ibuku Sangat Baik Kepadaku Aku Sudah Berjanji Aku Ingin Membalas Budi Baik Ibundaku Sehingga Di Saat Beliau Menginginkan Ibadah Ini Maka Aku Gendong Dia Aku Gendong Beliau Sehingga Ini Bukti Sampai Merah Leherku Aku Gendong Aku Gendong Sampai Selesai Tugas Amal Amaliyah Manasiknya Sudah Selesai Wahai Imam Apakah Dengan Apa Yang Aku Lakukan Ini Aku Sudah Membalas Budi Baik Ibundaku Karena Dia Ingin Membalas Ibundanya Ingin Membalas Budi Baik Ibundanya Apa Jawab Sayyidina Abdullah Bin Umar Sepontan Tidak Pakai Mikir Tidak Wahai Anak Muda Apa Yang Kau Lakukan Tidak Ada Apapanya Dibanding Sesaat Ibundamu Waktu Melahirkan Mu Waktu Ibundamu Melahirkan Mu Taruh Hanya Nyawa Dan Sepanjang Engkau Menggendongnya Tidak Pernah Pake Taruhan Nyawa Dan Lebih Dari Itu Ingat Wahai Anak Muda Seorang Ibunda Setelah Melahirkan Dengan Taruhan Nyawa Kemudian Menggendong Sang Anak Setiap Kali Melihat Sang Anak Yang Digendongnya Berkata Kapan Kapan Engkau Bisa Membuka Matamu Kemudian Kapan Engkau Bisa Merangka Kapan Engkau Bisa Mulai Berjalan Kapan Engkau Mulai Gede Kapan Kapan Sampai Itu Harapan Seorang Anak Di saat Menggendong Seorang Ibu Di saat Menggendong Anaknya Harapannya Semacam Itu Harapan Besar Harapan Berdiri Harapan Berjalan Harapan Itu Seorang Ibu Di saat Menggendong Anaknya Akan Tapi Wahai Anak Muda Alangkah Banyaknya Seorang Anak Di saat Menggendong Ibundanya Terlitas Di hatinya Kapan Ibundaku Mati Karena Sudah Merasa Capek Ngurusi Ibundanya Ingat Itulah Harapan Seorang Ibu Dengan Anaknya Tapi Kadang Kita Dengan Dengan Sedikit Kesusahan Karena Ibundanya Sudah Oh Kayak Kiamat Dunia Ingat Wahai Anak Jadilah Seorang Anak Yang Benar Benar Mengabdi Kepada Orang Tuhan Dengan Serius Ibundamu Ibundamu Kebahagiaan Hidup Bukan Saja Di Dunia Ini Ada Hitungannya Nanti Di Akhirat Belum Lagi Lihat Seorang Anak Yang Bisa Berbakti Kepada Orang Tuh Nya Maka Nanti Akan Dikirim Oleh Allah Anak Anak Yang Bisa Berbakti Kepadanya Begitu Sebaliknya Seorang Anak Yang Durhaka Kepada Orang Tuanya Kelak Kalau Punya Anak Pun Akan Durhaka Dan Ingat Bahwasanya Berbakti Pada Orang Tua Ini Akan Dibalas Oleh Allah Dengan Kebaikan Di Dunia Biarpun Itu Orang Kafir Yang Tidak Beriman Orang Kafir Tidak Beriman Sekalipun Kalaupun Dia Baik Kepada Orang Tuanya Mengabdi Tulus Kepada Orang Tuanya Akan Dibalas Dengan Kebaikan Dengan Kesuksesan Tapi Hanya Di Dunia Tapi Tidak Ada Balasan Di Akhirat Yang Jelas Kebaikan Itu Akan Dibalas Oleh Allah Di Dunia Karena Begitu Pentingnya Urusan Orang Tua Lihat Biarpun Orang Kafir Kalau Sudah Allah Pertolongan Kenapa Dia Punya Bakti Kepada Ibundanya Biarpun Tidak Dia Tidak Beriman Cuman Itu Bedanya Kalau Orang Beriman Kebaikan Akan Berkisenambungan Hingga Kelak Di Akhirat Kalau Orang Tidak Beriman Hanya Sebatas Waktu Di Dunia Ayo Kita Merendung Diri Kita Sendiri Ingat Yang Namanya Berbakti Itu Adalah Urusan Hati Bukan Basa Basi Wahai Hamba Allah Bukan Pura-pura Yang Merantau Yang Merantau Tanyakan Kepada Dirimu Sendiri Dulu Waktu Di Rumah Diajari Oleh Ibunda Ayah Anda Akar Kita Sungkem Terlebih Dahulu Kepada Ayah Anda Dan Ibu Anda Dan Kepada Orang Yang Lebih Tua Tapi Waktu Anda Merantau Habis Anda Sulat Hari Raya Siapa Yang Pertama Kali Anda Telefon Apakah Sudah Pernah Anda Marah Dengan Jaringan Telekomunikasi Hanya Gara-gara Tidak Nyambung Karena Anda Pengen Telepon Kepada Ibunda Banyakan Diri Anda Sendiri Atau Anda Cuek Biasa Saja Tidak Berhenti Dengan Orang Tua Atau Bahkan Yang Anda Utamakan Adalah Dia Yang Telah Membantu Anda Waktu Anda Datang Sebagai Seorang Pendatang Lalu Dia Membantu Memberi Pinjaman Rumah Uang Dan Sebagainya Seolah Ibu Danya Tidak Punya Jasa Kepadanya Lihat Ini Adalah Hal Yang Sederhana Akan Tapi Itu Menunjukkan Apa Yang Ada Di Hati Kita Bakti Adalah Dengan Hati Bukan Basa Basi Tau Bakti Basa Basi Tidak Diterima Itu Seorang Anak Gadis Sudah Gede SMA Kelas Kuliah Jam Seperti Ini Jam Begini Ini Di rumah Dia Hanya Didak Kamar Saja Main Handphone Buka Pintu Kamar Pintu Kamarnya Mengarah Ke Dapur Ibundanya Di Dapur Masih Nyuci Piring Dan Kebetulan Tidak Tau Ada Apa Tadi Kopiring Banyak Banyak Ibundanya Nyuci Piring Dia Ngintip Balik Lagi Ke Kamar Setelah Beberapa Manit Kemudian Di Intip Lagi Balik Lagi Ke Kamar Setelah Itu Dilihat Baru Dateng Lalu Berkata Mama Umi Kenapa Umi Tidak Minta Tolong Kami Biar Kami Yang Mencucinya Umi Padahal Dari Tadi Dia Tahu Kalau Uminya Nyuci Piring Itu Basah Basih Tidak Diterima Oleh Allah Bakti Bukan Basah Basih Tapi Serius Dengan Hati Hamba Allah Kalau Anda Ingin Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Akan Berikan Pertolokan Kepada Anda Yang Tidak Pernah Anda Duga Duga Dengan Bakti Pada Orang Tua Seorang Anak Usia SMP Dia Berangkat Sekolah Sekolah Tidak Jauh Satu Kilo Dua Kilometer Satu Kilometer Dia Pakai Sepedah Biasanya Kalau Berangkat Pakai Sepedah Anak SMP Usia SMP Dua SMP Tiga SMP Waktu itu Dia Lagi Sarapan Pagi Di Saat Lagi Sarapan Pagi Lagi Makan Begitu Disamberin Sama Temannya Ting 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 Disini Disini Gak Bayang Orang Naik Sepeda Itu Zaman Dulu Zaman Kita Zaman Muda Kita Terus Kampung Di sana Di Ting Ting Ayo Cepet Siang Telat Nanti Kesiangan Seorang Anak Tadi Yang Lagi Makan Tadi Dengar Dibanggil Oleh Kawannya Dia Juga Buru Buru Sudah Ada Bunyi Ting Ting Bell Di Kemudian Cium Tangan Ibundanya Peluk Sambil Pergi Berangkat Naik Sepeda Ngebut Ke Sekolah Setelah Sampai Di Sekolah Teman Yang Nyamperin Tadi Teman Yang Dateng Masuk Kelas Tapi Dia Tiba-tiba Balik Lagi Pulang Lagi Kerumah Temannya Tadi Bingung Kenapa Ini Kok Pulang Kerumah Ditunggu Tidak Lama Kemudian Nongol Lagi Setelah Pulang Balik Lagi Lalu Ditanya Eh Kenapa Kamu Pulang Ada Ketinggalan Ya Enggak Enggak Terus Kenapa Kok kamu Pulang Lagi Ada Yang Kamu Ambil Enggak Terus Kenapa Kamu Pulang Lagi Dia Menjawab Ya Waktu Kamu Nyamperin Aku Aku Kan Lagi Makan Kamu Bilang Waktu Siang Aku Jadi Buru Sehingga Aku Langsung Nyuci Tangan Cium Tangan Ibuku Aku Lupa Piring Tadi Belum Aku Cuci Aku Tidak Rela Jika Mencuci Piringku Adalah Ibundaku Paham Mana Ini Piring Sekarang Zaman Sekarang Titip Mas Kalian Batal Jadi Mantu Kok Ada Nyuci Baju Iya Dulu Waktu Kita Masih Kecil Baju Kita Dicuci Kalau Ibunda Kita Tapi Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tak Akan Rela Kalau Ibunda Dicikan Baju Kita Fahami Makna Ini Ya Mbak Allah Ibundamu Ayah Andamu Lihat Kadang Kita Titip Sekalian Belum Lagi Yang Lagi Kuliah Ke Kota Pulang Jumat Berangkat Ahad Kan Begitu Biasanya Kalau Sudah Hari Ahad Siang Sudah Masya Allah Mama Harus Cepat Beres Jangan Ketinggalan Bisa Berangkat Kuliah Batal Jadi Menantu Juga Model Model Perempuan Begitu Tidak Usah Diambil Menantu Sama Ibunya Ibu Harus Cepat Setrikaan Beres Semuanya Ibunya Seharian Mencuci Merapikan Untuk Anaknya Padahal Dia sudah Gede Padahal Waktu Dia kuliah Di kota Selama Seminggu Itu Ibundanya Di rumah Ayah Andanya Di rumah Bekerja Di bawah Terik Matahari Cari Rizki Untuk Sang Anak Kalau Memang Dia Anak Ahli Surga Dia akan Pulang Memanjakan Ibundanya Meratukan Dan Merajakan Ibunda Dan Ayah Andanya Tapi Dasar Anak Sengsara Lihat Sampai Di rumah Masih Kurang Hajar Kepada Anak Dan Ini Tidak Ada Disini Insyaallah Hati-hati Ini serius Urusan Dengan Orang Tua Basah Basri Tidak Berlaku Disini Alhamdulillah Kalau Ternyata Lihat Ada Di hati Kita Kurang Cinta Kepada Orang Tua Lihat Biarpun Belum Ada Cinta Bukan Berarti Kita Kurang Hajar Mungkin Ada Seorang Anak Yang Merasa Tidak Dekat Dengan Orang Tuanya Sehingga Tidak Muncul Cinta Karena Mungkin Tidak Dirawat Oleh Orang Tuanya Tapi Ingat Sudah Ditentukan Orang Tuamu Tetap Orang Tuamu Biarpun Dalam Hatimu Tidak Ada Cinta Maka Bukan Berarti Kamu Tidak Boleh Tidak Begitu Mudah Tapi Berbakti Tanpa Ada Cinta Berat Tapi Ingat Tetap Tidak Boleh Durhaka Ingat Hikam Allah Jadikan Hidupmu Indah Dengan Berbakti Kepada Orang Tua Berbakti Bukan Basah Basih Tidak Berlaku Tapi Lihat Harus Alus Dengan Hati Tidak Kita Perasaan Kita Hidup Sampai Di rumah Lihat Dia Nongkrong Ibunya Nyapu Habis Masanya Kok Bisa Seorang Enak Gadis Mestinya Dia Tidak Akan TK Kecuali Sama 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 Punya Kesibukan Sama Sama Punya Kesibukan Dia Sibuk Tapi Minta Maaf Umi Mama Umi Kami Tidak Bantu Umi Karena Kami Ngerjakan Tugas Umi Tidak Bapak Karena Anda Sibuk Yang Jadi Masalah Dia Nongkrong Main Handphone Depan Televisi Kok Ada Orang Begitu Ibu Bundanya Capek Menjadi Rizki Tak Tanya Sang Anak Tau Diri Tidak Akan Bahagia Tidak Akan Bahagia Dan Tidak Akan Bahagia Biarpun Suatu ketika Dipinang oleh Seorang Raja Tetap Sengsara Itu Anak Gadis Biarpun Seorang Laki Laki Menikah Dengan Ratu Tetap Sengsara Karena Apa Urusannya Dengan Orang Tua Belum Diberesin Hati Hati Orang Tua Bekti Kepada Orang Tua Halus Urusan Hati Durhaka Juga Halus Jangan Dianggap Durhaka Itu Hanya Apa Memukul Dan Sebagainya Memang Disebutkan Dalam Al-Quran Itu Jangan Kau Berkata Kepada Orang Tua Dengan Uff Uff Itu Bagaimana Ngomong Dengan Kalimat Yang Menunjukkan Kalau Kita Ini Bosen Gak Seneng Gak Nyaman Ngomong Dengan Jadi Kalau Bahasa Lain Begini Kalau Diajak Ngomong Sama Orang Tua Itu Kalau Dikasih Tahu Orang Tua Begini Nak Kamu Jangan Gitu Lain Ya Ya Dua Kali Ya Ini Kurang Ya Umi Kan Peres Kenapa Ya Ya Itu Uff Itu Begitu Menunjukkan Kalau Dia Tidak Nyaman Allah Ada Seorang Anak Mu'arah Terus Dengan Orang Tua Nya Macem N Nautumillah Bahaya Bahaya Dan Hukumannya Allah Berikan Unik Kadang Mental Kadang Kena Mental Dia Menjadi Emosi Yang Tidak Terkontor Pokoknya Dia harus Diseksa Oleh Allah Di Dunia Sebelum Di Akhirat Pokoknya Aneh Tidak Harus Hancur Nyongsep Ekonomi Enggak Ketenangannya Hilang Kebahagiaannya Hilang Hati Hati Pokoknya Kalau Terus 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 Makanya Setelah kami Hadirkan Kenapa Kunci Bahagia Disini Ternyata Orang Tua Durhaga Juga Halus Pernah Kisah Yang kami Hadirkan Seorang Ibu Ditinggal Oleh Suaminya Meninggal Dunia Dan Ibu Ini Ibu Yang Hebat Kuat Sehingga Mendidik Anaknya Sampai Sukses Dan Kebetulan Setelah Sukses Anak itu Kok Kebetulan Tidak Jauh Jauh Tempatnya Satu Kota Dekat Begini Lima Bersaudara Sukses Semuanya Ibu Ini Ibu Yang Enerjik Sehat Tincah Tidak Tidak Pernah Sakit Tiba Tiba Hari Itu Sakit Setelah Sakit Diperiksa Ke dokter Tepanya Pak Harus Dibawa Ke rumah Sakit Kaget Semua Anaknya Setelah Dibawa Ke rumah Sakit Kata Dokter Harus Op 6 Tinggal Di rumah Sakit Wah Anaknya Hebah Ibunya Juga Gelisah Tidak Perang Sakit Masuk Rumah Sakit Anaknya Sukses Semua Punya Mobil Punya Sukses Akhirnya Anaknya Datang Semuanya Setelah Datang Cari Kamar Yang Paling Gede Di Kamar Yang Paling Gede Rumah Sakit Kamar Yang Paling Besar Setelah Itu Abang Yang Tertua Berkata Kepada Yang Lain Adik Adik Ibu Harus Op 6 Tinggal Di Rumah Sakit Berarti Kita Harus Bikin Jadwal Siapa Yang Menjaga Jangan Sampai Diserahkan Kepada Pembantu Dan Yang Lain Rupanya Hampir Serempak Kompak Adik Adik Ngomong Begini Abang Gak Mau Pakai Jadwal Kita Abang Abang Bingung Kenapa Loh Terus Gimana Yang Bahasanya Istri Kami Sudah Izin Kami Akan Nginap Bareng Bareng Disini Gak Mau Pulang Kenapa Gak Mau Meninggalkan Ingin Nemeni Ibunya Di Malam Itu Dan Sudah Izin Kepada Suaminya Bahasanya Abang Saya Akan Nemeni Ibu Semenjang Ibu Sakit Kalaupun Pulang Hanya Ambil Baju Kotor Saja Mulat Balik Begitu Jadi Gak Pakai Jadwal Di Malam Nanti Dengan Hiburan Seperti Kembali Kepada Zaman Dulu Anaknya Kelihatan Semuanya Ngumpul Disitu Yang Perempuan Yang Satu Laki Laki Neleset Tidur Di Bawah Begitu Hanya Pakai Tiker Sama Bantal Jaga Ibundanya Sama Sama Indah Suasana Biarpun Ibunya Sakit Terhibur Dengan Keadaan Anak Yang Masya Allah Semuanya Hari Berganti Hari Dua Tiga Empat Sampai Hari Yang Ke Berapa Belas Begitu Ketiga Belas Tidur 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 Salah Satu Dari Lima Bersaudara Ini Anak 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 Ibu Tadi Ada Yang Pergi Ketempat Nyang Dokter Kekantor Untuk Menanyakan Keadaan Ibundanya Seperti Apa Rupanya Dokter Spesialis Yang Menanganinya Berkata Nih Lihat Hasilnya Ibumu Bisa Dibawa Pulang Oh Bisa Alhamdulillah Senangnya Cuman Di saat Sang Anak Ini Mau Keluar Tiba-tiba Sang Dokter Menyetop Sebentar Bu Biarpun Anak Sudah Jadi Ibu Sebentar Bu Ibunda Boleh Dibawa Pulang Hari Ini Cuma Saya Ketemukan Obat Masih Ada Kurang Disempurnakan Aja Supaya Tidak Usah Lepas Impus Dan Sebagainya Gak Usah Jadi Langsung Ditumpangkan Obatnya Oh Iya Nanti Saya Sampaikan Ke Saudara Betul Sang Anak Perempani Pulang Ketemu Saudaranya Ngasih Kabar Gembira Hai Saudara Adik Abang Abang Gimana Kabarnya Alhamdulillah Ibu Sudah Sehat Ibu Sudah 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 Pulang Enggak Cuma Tidak Boleh Sekarang Katanya Biar Sempurna Obatnya Tuntas Besok Baru Pulang Alhamdulillah Ibunya Denger Girang Langsung Berduduk Sehat Ibu Nanya Masya Senang Karena Kabar Gembira Mau pulang Setelah Rame Senang Begitu Ada Salah Satu Yang Tadi Yang Pergi Kedokter Ada Juga Disitu Kemudian Sang Abang Lagi-lagi Berbicara Begini Adikku Semuanya Berapa Lama Ibu Disini Coba Pada 14 Hari Kira-kira Rumah Ibu Kayak Apa Keadaannya Berarti Ada yang Ngalah Di antara Kita pulang Membersihkan Rumah Ibu Jangan Sampai Ibu Mau pulang Sakit Lagi Gara-gara Rumahnya Kotor Kolam Kamar Mandinya Kotor Oh Siapa Yang pulang Pada Nunjuk Semuanya Pada Bingung Siapa Yang pulang Biar Pembantu Ajak Enggak Enggak Puas Kita Harus Di antara Kita Ngalah Di Saat Seperti Itu Anak Perempuan Yang Tadi Datang Dokter Memang Dia Orang Nye Cekatan Dia Mengusulkan Biar Saya Yang pulang Bang Iya Enggak Apa-apa Kebetulan Dia Pinter Bersih Segala Macem Pulang Lah Dia Duluan Di Siang Hari Itu Sore Membersihkan Malam Begitu Seriusnya Dia Membersihkan Rumah Ibu Undanya Sampai Handphone Dimatikan Enggak Mau Diganggu Harus Bersih Semuanya Setelah Bersih Semuanya Ketiduran Malam Siap Siap Nanak Nasi Segala Macem Nunggu Kabar Kapan Ibu Pulang Jam Berapa Ibu Pulang Gak 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 Belum Sempat Baca Ada Ambulan Masuk Rumah Dibanding Itu Handphone Ambulan Kenapa Mama Kenapa Umi Belum Sempat Ngomong Demut Belum Sempat Baca Handphone Ambulan Sudah Ada Di Depan Matanya Sudah Dekat Sekali Gemeteran Dia Takut Keluar Abangnya Keluar Adiknya Keluar Saudarnya Empat Dia Keluar Sampai Keluar Susternya Gemeteran Dia Ibu Dimana Terakhir Ibu Nanya Keluar Lebih Cantik Dari Sebelumnya Bersih Belum Dia Kaga Di Peluk Ibu Nanya Abang Mobil Adik Semuanya Kemudian Mobil Rupanya Mereka Berkata Sebetulnya Tadi Mau Pakai Mobil Abang Dek Cuman Sama Yang Lainnya Ngomong Jangan Pakai Mobil Pake Ambulan Yang Baling Gede Biar Kita Pulang Bisa Bareng Naik Mobil Bisa Kumpul Disini Kalau Pakai Mobil Pribadi Gak Cukup Indah Suasana Mengabdi Pada Orang Tua Tapi Ingat Allah Mahatau Apa yang ada di hati Anak-anak Berbakti Bukan Bahasa Basi Allah Mahatau Apa yang ada di hati Anak Khususnya Anak Perempuan Yang Tadi Pergi Ke Dokter Nanyakan Gak Dari Bundanya Sampai Dia Pulang Duluan Allah Mahatau Allah Mahatau Apa yang ada di hatinya Yang Sesungguhnya Tadi Anak Perempuan Baktu Datang Ke Dokter Menanyakan Kesehatan Bundanya Sekaligus Melihat Berapa Hari Bundanya Sebetulnya Halus di hatinya Dia menghindar Lalu HPnya Dimatikan Juga Sebetulnya Dia menghindar Dari Dimintai Sumbangan Untuk Melarkan Ibunanya Di rumah Sakit Halus Kan Dia Pinter Kayanya Begitu Sama Hari Ini pun Ada Modelnya Tidak Separah Itu Biasanya Begini Ibunanya Sakit Dia Tak Mau Datang Duluan Kenapa Kalau Saya Datang Duluan Saya Yang Nebus Obat Nanti Nasib Buruk Anak Mestinya Semua Berlomba Berebut Kalau Sudah Berkorban Untuk Ibunda Allah Akan Balas Allah Akan Ganti Dengan Sikap Kebaikan Inilah Yang Harus Kita Pahami Bukan Bahasa Pasti Kita Harus Sikap Ibunda Untuk Ayah Anda Hati-hati Semua Harus Berenung Hati-hati Ada Sebab-sebab Di Antara Menjadikan Orang Durhaka Kepada Orang Kalau Pada Zaman Nabi Ada Kisah Al-Qamah Kisah Pernikahan Baik Sebelum Menikah Atau Setelah Nikah Kadang Seorang Anak Gadis Menikah Dengan Menyakiti Orang Tuanya Seorang Anak Laki-laki Menikah Dengan Menyakiti Orang Tuanya Sebelum Menikah Sudah Menyakiti Seorang Laki-laki Yang Cerdas Mungkin Ada Seorang Wanita Yang Mau Didikainya Tapi Wanita Karena Sudah Sangat Mencintai Berkata Laki-laki Biarin Orang Tua Aku Enggak Setuju Enggak Bapak Yang Penting Kan Kita Anak Tidak Semacam Ini Maka Laki-laki Cerdas Kalau Ada Wanita Yang Berkata Begitu Yang Penting Aku Bang Yang Penting Kita Bang Masalah Orang Tua Enggak Perlu Atau Sebaliknya Jika Anda Sebagai Seorang Anak Gadis Dilemar Seorang Laki-laki Yang Berkata Orang Tua Enggak Penting Yang Penting Makita Hati-hati Bapak Ibunya Yang Sudah Lama Berbuat Baik Saja Ditinggalkan Apalagi Dirimu Yang Berubui Kenal Bisa Saja Dibuang Dilempar Jauh-jauh Hati-hati Kalau Cerdas Seperti Gitu Di antaranya Adalah Setelah Pernikahan Banyak Durhaka Terwujud Setelah Pernikahan Ya Karena Laki-lakinya Dungu Atau Perempuannya Yang Bodoh Kakak Adik Dungu Dengan Bodoh Laki-lakinya Dungu Kadang-kadang Baca Kitab Pukul Tulijen Salah Baca Kitab Salah Sehingga Ngomong Begini Kepada Istrinya Istriku Kamu Tak Boleh Ibumu Kamu Sudah Serahkan Padaku Ada Model Begitu Itu Pasti Ngantuk Dia Kalau Mondok Duh Gliwat Kerjaannya Gliwat Gak pernah Ngaji Beneran Ada Seorang Suami Melarang Istrinya Berbuat Baik Dengan Keluarganya Dengan Orang Tuanya Ada Seorang Istri Pun Demikian Tadi Yang Kami Hadirkan Pertanyaan Di Daerah Mana Di Ujung Sana Lihat Ada Model Model Semacam Itu Seorang Istri Mengajari Suaminya Kurang Ajar Seorang Suami Mengajari Istri Yang Kurang Ajar Akan Tapi Untuk Mendapatkan Balik Wahai Para Istri Ajari Suamimu Agar Semakin Baik Dengan Bapak Ibunya Dan Wahai Suami Ajari Istrimu Agar Semakin Baik Dengan Bapak Ibunya Wahai Suami Jika Istrimu Ternyata Seorang Perempuan Yang Sangat Baik Dengan Bapak Ibunya Berarti Dia Perempuan Yang Penuh Berkah Rahim Yang Layak Kebuai Untuk Menjadi Anak Yang Soleh Begitu Juga Wahai Wanita Yang Soleh Jika Suamimu Itu Orang Yang Sangat Baik Dengan Bapak Ibunya Berarti Dia Laki Yang Soleh Sangat Layak Mengbuain Untuk Menghadirkan Anak Yang Soleh Cuman Kadang Suami Melarang Istrinya Berbuat Baik Istrinya Melarang Suami Berbuat Baik Ini Ada Dalam Kisah Hidup Dan Itu orang Dungu Tidak Ngerti Mana Cinta Kok Idah Cinta Itu Kan Sederhana Kalau Kita Kalau Kita Ingin Mengambil Hati Seseorang Baik Adalah Sederhana Kucinya Baik Baiklah Dengan Orang Yang Dibaiki Oleh Orang Yang Kucintai Maka Orang Yang Kucintai Itu Akan Menjadi Cinta Kepadamu Baik Baik Baiklah Dengan Orang Yang Dicintai Oleh Orang Yang Kucintai Maka Dia Akan Semakin Cinta Kepadamu Hei Istri Baik Baik Baiklah Dengan Bapak Ibu Suamimu Maka Getailah Secara Otomatis Suamimu Akan Semakin Jatuh Cinta Kepadamu Hei Suami Baik Baik Baiklah Kepada Bapak Ibu Istrimu Maka Diam Diam Istri Ibu Semakin Cinta Kepadamu Sebuah Kisah Sederhana Misalnya Seorang Istri Pergi Bersama Suaminya Tadi bagi Kami Angkat Ini Kisah Saya ulang Lagi Karena Ini Penting Urusan Orang Tua Suami Istri Pergi Dengan Istri Yang Kau Supermarket Belanja Rupanya Sang Suami Itu Adalah Selalu Setiap Istri Yang Belanja Gula Satu Kilo Tambah Satu Kilo Minyak Satu Kilo Tambah Satu Kilo Semuanya Ditambah Sampai Istri Bingung Abang Untuk Apa Bang Sudahlah Dik Kumpulin Setelah Dibayarin Sampai Di Rumah Istrinya Merapikan Belanja Lalu Kan Sisa Kan Selalu Dua Dua Satu Kilo Satu Kilo Selebihnya Bang Terus Ini Taruh Di mana Bang Mau Diapain Bang Dibungkus Kok Dibungkus Sudahlah Sudah Dibungkus Rabi Begitu Istrinya Tanya Mau Dibawa Kemana Bang Aku Kirim Kirim Kemana Bang Kirim Ke Ibu Ibu Siapa Kan Ibu Abang Sudah Meninggal Bukan Ibu Ku Sayang Tapi Ibumu Dan Ibu Kita Semuanya Allah Jatuh Cinta Lagi Istri Kalau Lihat Suami Begitu Begitu Sebaliknya Kalau Diam Diam Seorang Istri Menyiapkan Hadiah Atau Sesuatu Menyenangkan Ibunda Sang Suami Tidak Bisa Dipungkiri Langsung Hati Sang Suami Jatuh Cinta Yang Sekarang Kalinya Itu Kan Koidah Mencintai Yang Sang Mudah Begitu Sebaliknya Lihat Kalau Ada Istri Jahat Sama Pertuanya Itu Suami Semakin Nenek Hanya Terlanjur Punya Anak Sebelah Saja Itu Bisa Bertahan Sama Ibu Saya Kurang Hajar Dan Sebagainya Sama Istri Buda Gak Ada Cinta Mana Indahnya Hidup Tanpa Cinta Biasa Rumah Tangga Begitu Diajari Dorhaka Kepada Orang Tua Ada Suatu Ketika Seorang Laki Laki Muda Punya Anak Kecil Berapa Satu Dua Tiga Tiba Tiba Datang Kepada Kami Dan Buya Ini kan Selalu Waktu Bicara Tentang Rumah Tangga Kan Harus Kompak Rumah Tangga Harus Kompak 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 Kalo Marahin Anak Anak Jangan Satu Marah Satu Mela Itu Anak Kurang Ajar Ini Saya Ngomong Kompak Terus Kompak Kompak Akhirnya Apa Saya Itu Buya Ibu Saya Janda Ayah Saya Baru Meninggal Dunia Saudara Saudara Saya Belum Mapan Yang Paling Mapan Saya Pengusaha Asik Saya Paling Mapan Ibu Saya Punya Adik Kecil Umur SD Kelas 6 Secara Otomatis Karena Saya Yang Paling Sukses Berhatikan Panggung Jawab Ada Pada Saya Alhamdulillah Cuma Gini Bu Ya Saya Itu Kalau Membantu Ibu Saya Sama Adik Saya Itu Gak Pernah Ngasih Tahu Sama Istri Gimana Si Bu Ya Itu Kan Gak Kompak Gimana Hukumnya Kalau Saya Ngasih Ibu Saya Dan Adik Saya Tanpa Sepengetahuan Istri Saya Kami Bertanya Pak Istri Bu Sudah Kau Kasih Napakah Oh Sudah Selagi Istrimu Sudah Kau Kasih Napakah Sisa Uang Yang Kau Berikan Kepada Siapa Saja Boleh Termasuk Kepada Ibundamu Duitmu Kan Iya Iya Ini Duitku Duitmu Betul Iya Duit Saya Bisnis Saya Selagi Itu Bisnismu Dan Istrimu Sudah Kau Cukupi Maka Kau Boleh Memberikan Kepada Siapa Saja Tapi Gak Ngomong Istri Gak Mau Tanya Pak Tanya Apa Bu Ya Memangnya Kenapa Kalau Istrimu Tahu Tuh Banyak Dia Sambil Ngangkat Dada Berkata Aduh Bu Ya Pernah Ketahuan Sekali Tanda Pembayaran Transfer Ketahuan Sama Istri Saya Cemberut Sebulan Dalam Hati Saya Kenapa Kamu Nikah Dengan Iblis Sudah Begitu Kau Temukan Iblis Di Tong Sampah Rendah Dia Dia Bibit Bibit Kurang Hacar Cuman Saya Ngomong Di Hati Saya Kan Gak Enak Kasian Sama Dia Punya Istri Gak Begitu Bayangkan Suaminya Membantu Ibunya Membantu Ibunya Yang Fakir Kok Marah Cemberut Sebulan Masya Allah Persis Iblis Jemberut Tidak Boleh Anda Seperti itu Wahai Wanita Soreha Dukung Suamin Untuk Berbakti Bada Adiknya Untuk Berbakti Bada Saudaranya Tapi Ada Juga Kisah Sebaliknya Kisah Sebaliknya Ada Seorang Ibu Tiba-tiba Datang Dan Berkata Saya Sudah Diangkat Jadi PNS Ini Memang Kisah Kejadian Benar Ngomong PNS Gak Ada Angin Tiba-tiba Ngomong Memang Kenapa Alhamdulillah Saya sudah Jadi PNS Alhamdulillah Maksudnya Apa Ibu Suami Saya Itu Kan Juga PNS Jadi Saya Dikasih Nafakah Sama Suami Cukup Cukup Bu Ya Nah Inilah Yang Saya Tanyakan Bu Apa Saya Kan Bunya Gaji Sendiri Dan Dari Gaji Saya Saya Potong Saya Sisihkan Saya Berikan Kepada Ibu Saya Yang Fakir Jualan Di Pasar Gimana Buya Hukumnya Saya Memberikan Uang Gaji Saya Kepada Ibu Saya Tanpa Sepengetahuan Suami Saya Katanya Ustadz Ada yang Ngomong Ustadz Katanya Gak Boleh Gak Boleh Kami Jawab Memang Betul Kata Ustadz Kamu Tidak Boleh Memberikan Kepada Siapapun Kalau Itu Duit Suamimu Kalau Duit Suamimu Gak Boleh Harus Izin Gak Buya Ini Duit Saya Baik Kalau Duitmu Sendiri Kamu Boleh Membagi Bagi Ke Siapapun Tidak Usah Mikir Nafakah Beda Kalau Suami Kalau Itu Duitmu Sendiri Gajimu Sendiri Ibu Boleh Dibagi Bagi Ke Siapapun Apalagi Kepada Ibunya Ibu Sendiri Dia Ngomong Alhamdulillah Jadi Saya Dosa Katanya Ustadz Dosa Yang Dosa Kamu Ngambil Duit Suamimu Tanpa Izin Tidak Biar Duit Saya Sudah Selagi Duitmu Adalah Boleh Dan Jadi Pahala Alhamdulillah Cuman Saya Mau Tanya Memangnya Kenapa Kalau Suamimu Tahu Kalau Kamu Bantu Ibumu Sambil Dia Sambil Sama Kayak Ngangkat Dada Berkata Oh Ya Pernah Ketauan Sekali Muarah Tidak Kira-kira Oh Kalau Itu Syetan Tadi Iblis Itu Syetan Kau Nikai Lagi Lagi Kalau Model Begitu Kayak Syetan Semuanya Karena Mengajari Anak Bermusuhan Dengan Ibunya Biarpun Pakai Kopiah Putih Biarpun Dia Pakai Sorban Tapi Ngajari Istrinya Semacam Itu Ngajari Istrinya Dorhaka Maka Dia Adalah Syetan Bukankah Yang Mengajari Keburukan Hanya Syetan Jadikan Hidup Kita Saling Tolong Menolong Tadi Dalam Kebaikan Rumusnya Sedana Hey Istri Ajari Ibunya Bukan Ibumu Dan Hey Suami Ajari Istrimu Agar Semakin Baik Dengan Bapak Ibunya Kisah Al-Qaumah Yang Dibakar Nabi Adalah Setelah Menikah Berubah Justru Hendaknya Pernikahan Itu Kau Jadikan Temen Kawan Suam Pasangan Itu Atau Istrimu Kawan Untuk Mengabdi Kepada Orang Tua Awas Jangan Bikin Sengsara Hidup Dengan Pasangan Yang Enggak Bener Hendaknya Anda Ini Seorang Wanita Yang Di Saat Melihat Suaminya Bantu Ibunya Tanya Abang Mau Kirim Duit Kemana Sudah Kok Yang Ngirim Ke Umi Berapa Bang Ngirim Ke Uminya Abang Aku Ngirim Satu Juta Yang Apa Satu Juta Saya Tambah Bang Masa Cuma Satu Juta Wah Ini Istri Soleh Tambah Satu Cinta Itu Suami Ini Istri Yang Hebat Begitu Saya Zakan Bangga Di Saat Suatu Ketika Saya Kurang Baik Dengan Ibu Saya Diingatkan Istri Saya Itu Saya Tidak Lupa Saya Istri Ngingetin Saya Telepon Dengan Umi Saya Telepon Dengan Umi Itu Baring Saya Baring Kaki Saya Di Atas Kan Tembok Itu Kan Ini Kan Enak Sambil Baring Saya Telepon Umi Umi Saya Tiba-tiba Istri Saya Ngomong Bu Masa Bu Telepon Sama Bauti Umi Begitu Iya Biarpun Beliau Jauhkan Ibu Saya Masa Saya Telepon Sambil Kakinya Begini Saya Terasa Sampai Hari Ini Nggak Lupa Saya Diingatkan Tempat Ngingetkan Masih Ingat Saya Telepon Umi Sambil Baring Baring Iya Juga Ini Masa Telepon Sambil Umi Saya Begitu Ya Namanya Lupa Makasih Sampai Hari Ini Saya Ingat Hendaknya Suami Istri Saling Mengingatkan Begitu Tolong Menolong Dalam Berbakti Pada Orang Tua Buahnya Adalah Indah Buahnya Adalah Kebahagiaan Tapi Ada Seorang Anak Masya Allah Kalau Sudah Kedatangan Ipar Ipar Tahu Ya Kalau Sudah Kedatangan Ipar Seorang Ibu Seorang Istri Kalau Adik Adik Suami Dateng Langsung Dijamin Rumah Kotor Kulkas Bersih Masya Allah Modelnya Sih Pakai Kerudung Tapi Dia Jin Dia Ini Frit Dia Ada Seorang Laki-laki Kalau Sudah Mertuanya Dateng Itu Langsung Ngidip Di hotel Protes Sebetulnya Istathfirlah Kalau Ngidip Di hotel Hanya Mempersilahkan Agar Keluarganya Bagus Tidak Ada Masalah Enak Cuma Dia Protes Astaghfirullah Mestinya Seorang Laki-laki Yang Baik Akan Berkata Yang Bada Istrinya Umi Mau Kesini Kan Iya Adik-adik Juga Mau Kesini Iya Kita Siapkan Makanan Yang Paling Enak Kita Siapkan Semuanya Itu Baru Ahli Surga Rumah Indah Rumah Bahagia Sama Istri Pun Demikian Abang Katanya Ayah Mau Kesini Ya Ayah Abang Maksudnya Iya Sama Adik-adik Iya Ayo Kita Siapkan Kita Sambut Allah Bahagia Rumah Tangga Makanya Kadang Ini Yang Haru Kita Perhatikan Banyak Rumah Tangga Menjadi Sengsara Nyungsep Jungkir Balik Cipat Cipat Gara-gara Tidak Saling Mendukung Dalam Berbakti Kepada Orang Tua Ini Saja Bulu Kami Sampaikan Bagi Siapa Yang Merasa Kurang Baik Dengan Orang Durhakaan Baik Durhaka Yang Terang Durhaka Yang Halus Ada Hukumannya Hibaba Allah Sengsara 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 Dunia Dan Akhirat Ini Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Setelah Itu Kita Buka Tanya Jawab Ayo Kita Pulang Renungi Diri Masing-masing Gak Usah Gak Usah Anda Lihat Bu Ya Abang Saya Itu Yang Seperti Yang Durhaka Gak Usah Bicara Jangan Harus Bertiba Agos Cium Itu Kalau pulang Ibunda Tangan Ibundamu Cium Rasakan Kasarnya Tangan Ibundamu Yang Telah Banyak Bekerja Mencari Uang Untuk Mu Haya Allah Nekmati Itu Tangan Jika duduk Dengan Orang Tua Seringlah Memandang Ke Bumi Jangan Melihat Ke Langit Tampakkan Ketawa Tuhan Ibundamu Biasakan Duduk Dengan Sopan Dengan Ibundamu Sampai Dikatakan Jika Engkau Berbicara Dengan Ibunda Dan Ayah Andamu Jika Engkau Berbicara Dengan Ibunda Dan Ayah Andamu Dekatkan Bibirmu Ketelinga Ibundamu Sehingga Beliau Tidak Perlu Repot Repot Harus Menoleh Maka Itulah Zana Seperti Orang Berjihad Mendapatkan Pahala Jihad Begitu Sebaliknya Jika Ibundamu Bertutur Kata Ibundamu Berbicara Segeralah Mendekat Sehingga Ibundamu Tidak Perlu Lagi Mengangkat Suara Ngomong Sudah Lari Mendekat Kecuali Darurat Di pantai Di mana Harus Teriak Tapi Jangan Jadikan Kebiasaan Itu Jangan Berani Menyuruh Orang Tua Kalaupun Harus Minta Tolong Dengan Kalimat Yang Lebut Seorang Anak Ngomong Dengan Ibunya Data Ma Tolong Beliin Awas Jangan Lupa Awas Awas Ini Pendidikan Dari Mana Itu Kami Yakin Jika Ada Yang Punya Masalah Dengan Orang Tua Kami Yakin Saya Yakin Anda Datang Ketempat Ini Untuk Mencari Kemuliaan Kalau Ada Yang Punya Masalah Dengan Orang Tua Malam Ini Akan Damai Semuanya Kalau Anda Suami Yang Tidak Mendukung Istri Baik Dengan Bapak Ibunya Hari Ini Akan Dukung Istri Baik Dengan Bapak Ibu Kalau Ada Istri Yang Selama Dalam Kehidupan Anda Di Dunia Dan Kehidupan Di Akhirat Sahabat Albajah TV Setelah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Walen Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Alih Wassalam Inyipping Udbulo